diantara hal yang aneh yang saya pernah dengar ada yang pernah cerita Ustaz, saya pernah mimpi ketemu dengan Nabi Ustaz sudah lama, tapi saya baru cerita sekarang Ustaz kenapa? karena saya aneh lihat Nabi SAW gimana? jadi saya ketemu dengan Nabi SAW ada beberapa orang dan dia bilang saya Rasulullah SAW tapi waktu saya lihat Nabi pakai songkau nasional kemudian pakai sarung ya mungkin Nabi lagi pakai baju lain kan bisa saja tapi yang anehnya Nabi pegang rokok gudang garam ini benar ini, dia cerita sama saya saya tidak main-main makanya saya bilang, subhanallah Nabi sempat-sempatnya iklan rokok gudang garam saya bilang, coba sarungnya mereka apa itu, coba lihat masih ingat gak? sekarang baru saya yakin itu bukan Nabi jadi saya bilang, memang siatan tidak bisa niru Nabi tapi siatan bisa ngakut sebagai Nabi akhirnya banyak akil yang rusak gara-gara ini contoh akhirnya yang tersebar di tanah air kita beberapa tahun yang silam pada zaman dahulu kala tersebar sebagian orang menyebar fotokopi tentang penjaga kuburan Nabi bertemu dengan Nabi dan Nabi mengatakan telah murtad dari umatku setiap tahun sekian-sekian-sekian barang siapa yang memfotokopi membagi berita ini sekian-sekian dapat kemaslahatan sekian-sekian barang siapa yang tidak mengkopinya dapat celaka kualat sekian-sekian, itu tidak? orang-orang ketakutan dapat itu ini gara-gara mimpi sampai saya ketemu orang di Pombensit sudah azan maghrib dia bagi-bagi, ketakutan dia kita sholat, dia tidak sholat dia tidak sholat, dia tidak takut tapi kalau tidak bagi kertas itu dia ketakutan ini gara-gara apa? mimpi ketemu Nabi gara-gara mimpi ketemu Nabi tekan-tungg yang diura-gara mimpi ketemu